Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan membahas tentang TikTok Soft versus Tanah Abang Jadi, kejadian kemarinnya seakan-akan itu Perang antara TikTok Soft dan Tanah Abang Padahal disini sebenarnya Kenapa alasan TikTok Soft ditutup itu Emang seperti yang dibilang ya Sama channel-channel lain Bukan karena Tanah Abang gitu Sebenarnya boleh dibilang Nggak nyambung banget gitu Karena ya Intinya begini Kalau misalnya dari sisi pemerintah itu Intinya tuh setiap orang Setiap istilahnya keluarga Atau ya satu rumah lah Diusahakan rumah tangga ya Diusahakan itu punya pendapatan yang stabil gitu Entah itu Ya dari kerja atau jualan Nah dengan adanya Ya pokoknya diarahkan untuk Pira swasta ya UMKM gitu Jadi kalau mau jualan di Offline atau di online Itu nggak ada masalah gitu Kalau di online-nya rame pun Nggak ada masalah gitu Pemerintah juga dapat duit Yang di offline Ya sekarang kondisinya offline emang Sepi Mau di Nggak cuma Tanah Abang Ini boleh dibilang merata gitu loh Mau yang di mal-mal gede Selain Tanah Abang Di Mangga 2 Atau di Apalagi daerah di Blok M Itu emang Emang kondisinya emang sepi Karena saat COVID kemarin Ya mungkin sebelum-sebelum COVID itu Ya Perang antar marketplace online juga Gencar gitu Jadi mereka juga kayak Shopee Nawarin harga Dan Tokopedia Dengan Ya Gojeknya itu Ya pokoknya sinergi yang bikin Ya orang tuh Lebih memilih jualan online Ya tau sendirilah Bukalapak itu sangat Apa ya Sangat boleh dibilang Terpukul gitu loh Dia Ya masih untung sih Sekarang masih survive Nggak kayak yang JD.id itu yang udah tutup Belum lagi kayak Model-model kayak Semacam Toko buku Gunung Agung Ya mungkin Ini udah tutup duluan Karena Ngejualnya modelnya Cuma satu jenis Ibaratnya buku Nah disini Yang jadi permasalahan Kenapa harus nutup TikTok shop Gitu loh TikTok shop itu Membantu Banyak orang Yang darinya Ya tadinya Ya Persaingan sengit Di Shopee Atau Tokopedia Mereka jualan di TikTok shop itu Ya laku Gitu loh Kalau alasan Apa sih Alasan Mata-mata Atau ini itu Itu sebenarnya Ya masih bisa Diakalin lah Yang jelas Yang jelas TikTok shop itu Yang paling dirugikan Dengan TikTok shop itu Adalah marketplace Lainnya Jadi Kita Lihat Perkembangannya Guys Kayak Tokopedia aja Mungkin sekitar Tahun 2011an Ya Entah Mungkin 2008 Sekitar 2010 lah Mereka udah Survive Jualan Pokoknya udah Ya udah jadi Salah satu Yang populer Begitu juga Shopee Mungkin ya Lebih baru Mungkin sebelumnya Ada Bukalapak Tokopedia Bukalapak Shopee Disini Sirtiman Emang gak Detil Sejarah Perkembangannya Munculnya Cuma TikTok ini kan Baru sekali Baru sekali Sirtiman juga Ya mungkin Tahun 2020an Ya mungkin Setelah Ya pas Masa-masa Covid itulah Muncul TikTok shop Seperti kita Tahu Kalau TikTok Aplikasi TikToknya aja Itu udah Menyita Menyita Ya istilahnya Itu bener-bener Bikin orang Kecanduan Ya adiktif Gitu Dari 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 aplikasi TikToknya aja Dengan scroll-scrollnya Dengan CE joget-joget Dan lain-lain Nah orang TikTok itu Pinter Dia Memanfaatkan Ya karena Aplikasinya tuh Engage-nya udah Bagus banget deh Dengan video Pendek Vertikal Yang gampang Di scroll Bikin kita tuh Yang nagih Scroll terus Tangan jadinya Scroll terus Nah Dia Mengambil Ya memang Ide bagus gitu Dia Istilahnya Naro benalu disitu Naro benalunya Apa ya TikTok shop Jadi saat orang itu Ya istilahnya Bersosial media Dan Dan ada 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 Nawarin Barang jualan Disitu Jadi ya emang Ya orang Gak bakal kemana-mana Habis udah Asik TikTok kan Ya mungkin Habis itu Belanja Gitu Udah jadi Sebenernya Jadi satu Apa ya Satu Satu Lingkungan Apa Satu lingkaran Gitu Satu Ya satu 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 Lingkaran Lingkaran setan Yang orang itu Ya lebih baik Sekalian dah Habis TikTok kan Terus belanja Apalagi Dengan adanya Fitur Live streaming Kita emang Jualan live streamingnya Lebih nyaman Kalau di TikTok Dibanding di Shopee Gitu Nah di TikTok itu Emang Live streaming Pertama Langsung dilihat Sama teman-teman kita Gitu Sama follower kita Kita ada follower seribu Kan kalau seribu Baru bisa live streaming Itu teman-teman kita Yang ngeliat Gitu Jadi benar-benar Kita tuh udah dapet Untuk live itu Udah aman Istilahnya udah ada Penontonnya lah Udah ada Calon pembelinya Gitu Kalau di Shopee Ya kalau gak follow Ya berjuang sama Saingan-saingan Shopee Yang udah banyak Itu susah Live streaming Yang ada Ngabisin kota aja Nah disini Yang jelas Dengan Gencarnya Dengan pesatnya Pertumbuhan TikToknya Dia termasuk TikTok shopnya Itu tiba-tiba Kayak karena dia Menjadi benalu Gitu ya Ya ini tambah Tambah membuat Marketplace lain Tambah ketar-ketir Gitu Ya Ya kalau misalnya Agan semua Saingan Terus Yertiman itu TikTok Agan udah jualan 10 tahun yang lalu lah Tiba-tiba datang TikTok setahun-dua tahun Dan tiba-tiba Ya laporan keuangan Agan tuh Ya ini udah drop Itu calon bangkrut lah Emang bener-bener Kalau dibiarkan Ini bisa bangkrut Gitu Ya pokoknya Semua gak ada yang suka Mau Tokopedia Toko Sopi Toko Bukalapak Atau Toko-toko online Apalagi toko-toko online Yang ada di Yang toko online sendiri Itu ya Yang ada di Google Bisnisku Itu gak akan Suka Gitu Nah disini Bukan masalah Harga juga Masalahnya Emang Ya Sosial media Sama Sama e-commerce Itu emang sangat Berbahaya sekali Kalau digabung Kalau ditempel Seperti itu Sedangkan yang lain Marketplace kan Ya mereka gak nempel Mereka mungkin Berusaha ngimbangin Ngikutin Cuma emang gak bakal bisa Ya emang beda Kalau di Sopi ya Kita gak bisa Cari temen Kayak di TikTok Ada fitur FBQB Ada fitur Live streaming Bisa Koma Nah itulah Yang bikin Ya susah Ngalain TikTok shop Terlalu pesat Makanya Kayak Kayak dari Sopi Tokopedia Itulah Yang jadi orang-orang Yang paling Kena pukul Gitu Nah disitu Mereka ya udah pasti Mau gak mau Harus menghambat Minimal Menghambat lah Soalnya Ya gimana caranya Biar Mereka tuh Gak bangkrut Gitu Siapa juga yang mau Bangkrut Ini soalnya Pertumbuhannya TikTok tuh Pesat sekali Gitu Kalau Kalau dibiarkan Kalau mereka cuek aja Itu bakal dibabat Gitu Bener-bener orang Yang gak ada yang jualan Disitu lagi Kayak Sirtiman Tadinya jualan di Sopi Tokopedia Sekarang Mulai buka Di Di TikTok shop Gitu Jualan produk digital Di TikTok shop Jadinya ya Ini Ya ada Ada di TikTok Soalnya ada Grafik yang naik sekali Sedangkan di Marketplace lain tuh Grafiknya drop Banyak orang Waktunya Tersita kesana Dengan fitur live streaming Fitur Komal Fitur Ya pokoknya Pokoknya Nyandu deh Seperti itu Belanja juga Jadi Jadi Satu Ini Satu hal yang Jadi Satu hal yang biasa Gitu Mereka Kalau udah di TikTok Ya sekalian belanja Di TikTok Maksudnya kayak gitu Ngapain Seru-serunya di TikTok Belanjainnya Di Shopee Yaudah Apalagi TikTok Harganya juga Ya karena masih Ibaratnya promo Mereka sampai harga Bisa Pembeli Bayar cuma 20% Dapat diskon 80% Plus gratis Ongkir Dan lain-lain Nah itu Sebenarnya Harus dihambat Sama marketplace Selain Itu pun Cuma bisa dihambat Ya ada istilah Kan Kalau Ya bisnis itu Ya perang Gitu Ya perangnya disini Kalau Kalau dia Nggak makan Ya mati Nah disini Ya contohnya Udah ada Soalnya kayak JD.id Mati Apalagi Kalau Ibarat Kalau Shopee Atau Tukopedia Udah Udah kuatan deh Gitu Gimana kalau Yang lainnya Kayak Bukalapak Atau kayak Ya toko-toko Ada Beli-beli Dan Ya pokoknya Yang 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 Bukan Bukan Papan atas deh Itu kan Sangat mengkhawatirkan Mereka udah Bayar Apa Serval Mahal-mahal Bayar Karyawan Mahal-mahal Dan tiba-tiba Sepi Gitu Nggak ada yang Iklan Nggak ada yang Jualan disitu Tokonya Bener-bener Kosong Apalagi Kalau Buka toko Terus Yang Sellernya tuh Nggak pernah Dicek Lapaknya Gitu Jadi ada Odoran Ada ini Ya pembeli Nggak Nggak dikirim Membeli Ngamuk-ngamuk Dan yang jelek Citaranya kan Jadi jangan beli Disitu lagi deh Mendingan beli Di tiktok shop aja Yang rame Kau urus Orang-orang Juga lagi aktif Disana Jadinya seperti itu Nah ini Mau nggak mau Harus dihambat Istilahnya Perang itu Bisnis Jadi kalau Gimana sih Kalau misalnya Agan Sama Sirtiman perang Kalian semua perang Sirtiman Ya karena disini Sirtiman ini Tiktok shop Dan ini Kalau Ini aja Kalian semua Cuma bisa menghambat Gitu Karena tiktok shop ini Dengan alasan Kemarin Alasan Nggak boleh Dipisah Antara E-commerce Sama sosial commerce Ini kalau masalah Ijin pun Bisa diberesin Gitu loh Itu pun Meskipun ditantahan Meskipun izinnya Nggak langsung dikasih Cuma tiktok shop itu Udah rugi Udah Apa sih Udah bikin Trauma Sama seller-sellernya Yang jualan disana Udah pada nangis Nangis Udah pada Yang ngeluh Udah pada Curhat Pada apa sih Barang di gudang Banyak Tiba-tiba Tiktok shop Ditutup Mana Apa Pemerintah Pemerintah yang disalahkan Ini itu Untuk menghambat Mengikutin Jadi tiktok Ya susah Itu kan Ya platformnya Emang beda Mereka dari awal Emang jualan online Kalau tiktok kan Ya mungkin mereka juga Nyisipin Live streaming Cuma enggak Cuma enggak Enggak senyaman Di tiktok shop Kalau si artiman Juga live streaming Di tokopedia Juga Aduh Yang nonton Yang enggak ada Yang ada Boang-boang Itu doang Kalau di tiktok Minimal ada Teman kita sendiri Minimal ada yang ngasih 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 tanda Suka Like Apa Kalau di Yang lain Enggak ada kenalan Tiba-tiba Live Orang melihat Langsung pergi Nggak perlu pergi Gimana mau Gimana mau Ada yang beli Kalau ada Ada kenalan kan Nah itulah Sosial e-commerce Keuntungannya Ada kenalan Ada follower Istilahnya Ada follower Terus sering komal Engage-nya itu Benar-benar deh Meskipun Nggak beli Cuma kita puas lah Apa sih Yang like-nya Ada dari temen Ya pokoknya Besok masih bisa Ini masih ada harapan Masih ada harapan Pengen Live streaming lagi Jadi Nyandu lah Jadi pengen Cepet-cepet Laku Lakunya banyak Pokoknya sabar deh Yang penting Suasanya jualannya Itu enak Gitu Nah beda Kalau Ya karena sekarang Udah Di Di Apa Istilahnya TikTok Udah Udah Menutup Menutupkan diri Jadi ya Otomatis Yang jualan Yang dulu Di TikTok Stock itu Selor-selor Mau nggak mau Kalau nggak Marketplace Saingannya Yang juga Mereka buka Toko online Sendiri Seperti itu Makanya ini Dimanfaatkan Kayak yang Pembuat Toko online Dia ngejual Apa Temsnya Seperti Ya Keloningan Dari TikTok Shop Biar Biar Mereka tuh Ya pada Bikin Toko online Sendiri Gitu Sertiman Juga udah Bahas Tentang Ya solusi Kalau mau Jualan Tapi Ya rasa-rasa Tetap di TikTok Shop Seperti itu Nah disini Ya disini Ya Ya untuk Yang di TikTok Shop Jangan langsung Patah semangat Ya guys Namanya Yang namanya Kalau Sertiman sih Nasihatin Kalau namanya Jualan Ya kita Apalagi jualan Online Harus punya Istilahnya Sesuatu Yang Yang lebih Apa sih Yang lebih kuat Gitu Satu Yang lebih Apa tuh Fondasinya Lebih kuat lah Kayak kalau Mau bikin toko Ya bikin toko Toko online Sendiri dulu Gitu loh Kalau kayak Di marketplace Lain Itu cuma Ibaratnya Ya Yang kedua Yang ketiga Prioritasnya Gitu Ya kalau Sekarang kan Kalian Kayak Numpang Di Di toko orang Kalau toko orang Ditutup Sama pemerintah Gitu Kalau toko online Sendiri kan Ya Ya Bebas Bebas aja Gitu Selama Ya paling Yang di Ya di Apa sih Jangan sampai Mengecewakan pelanggan Kalau ngoder Dikirim Seperti itu kan Ya kita yang Ngatur sendiri Masalah Peraturan juga Aturan kita yang Buat sendiri Kalau di Numpang Misalnya Numpang Kayak di Shopee Numpang di Tokopedia Itu kan Ya pertama Persaingannya Itu Berat Terus Kedua Kalau mau Lakunya Harus Banting Harga Istilahnya Kasih Harga Diskon 50% Istilahnya Biar Boleh dibilang Bunuh diri Dulu Biar Rating Dapat rating Tokonya Naik Seperti itu Cuma Cuma Karena rating Biar Orang Belanja Belanja Lebih Yakin Nah disitu Ya kalau Bisa Mulai berpikir Untuk bikin Toko online Sendiri dulu Toko online Tidak Mesti mahal Modal 100 ribu Pun bisa Yang penting Namanya Toko online Bedanya Emang harus Berjuang Cari Traffic Sendiri Seperti itu Ini daripada Panjang Lebar Membahas Tentang Buka Toko online Sendiri Itu sebenarnya Saya teman Sudah bikin Videonya Yang judulnya Solusi TikTok Shop Ditutup Cara Cloning Ninja KW Dari Nah itulah Silahkan Di search Di channel Ini Oke jadi Itu aja Guys Kalau ada Yang mau Ditanya Silahkan Di kolom Komentar Juga Jempol Sampai jumpa Di video Berikutnya Goodbye